Intro Real Madrid keok gagal comeback, Zidane mari lupakan malam ini Zinedine Zidane tidak mau berdalih atau lebih tepatnya tidak bisa Dia harus mengakui Real Madrid bermain buruk dan pantas kalah atas ala Ves 1-2 Dan duel lanjutan La Liga 2020-2021, Minggu 29 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat Hasil buruk ini menampar skuad Madrid Padahal baru beberapa hari lalu mereka bermain apik dan menang atas Inter Milan 2-0 di San Siro Tapi sekarang tampil buruk lagi Inilah masalah utama Madrid musim ini Mereka tidak bisa tampil konsisten bahkan terlalu sering menelan hasil buruk pada laga yang seharusnya mudah Kali ini Madrid tertinggal 0-2 terlebih dahulu Mencetak satu gol balasan di menit ke-86 Tapi gagal memburu gol kedua untuk menyamakan kedudukan Apa kata Zidane untuk kesulitan timnya saat ini? Lupakan malam ini Biasanya Madrid jago comeback di ujung laga sudah terjadi beberapa kali musim ini Sayangnya kali ini mereka main terlalu buruk tidak bisa menyamakan kedudukan Ada masalah di lini serang yang jelas tumpul Begitulah adanya hari ini begitulah realitanya Begitulah jalan pertandingan ini kami gagal mewujudkan comeback Kata Zidane di laman resmi Real Madrid Kami bermain sedikit lebih baik setelah golawan di akhir babak pertama Tapi kami gagal menuntaskan peluang-peluang kami di babak kedua Kami harus melupakan malam ini beranjak dan fokus pada laga selasa nanti Rabu dini hari waktu Indonesia Barat Segera alihkan fokus Ya benar kata Zidane Madrid akan menghadapi Shakhtar Donetsk pada dual match D5 Group B Liga Champions 2020-2021 Kemenangan harga mati Madrid tidak boleh tersendung lagi untuk memastikan langkah ke-16 besar Sekarang kami akan memikirkan laga selasa nanti versus Shakhtar Yang saya katakan pada warna pemain tetap terjaga di antara kami Sambung Zidane Saya bertanggung jawab untuk hasil ini dan tugas saya untuk menemukan solusi bersama mereka Itulah yang akan kami lakukan Kami harus mulai memperhatikan segala hal yang kami lakukan dengan baik dan mengikutinya Serta lebih konsisten pada apa yang kami lakukan di lapangan Tandasnya Hikayat Eden Hazard Baru satu bulan sembuh, eh cedera lagi Nasib sial kembali menimpa Eden Hazard Playmaker Real Madrid itu kembali mendapatkan cedera dini hari tadi Dini hari tadi Real Madrid melakoni jornada ke-9 La Liga Mereka menjamu Deportivo Alaves di Estadio Alfredo Di Stefano Pada laga ini Zidane nyaris menurunkan skuat terbaiknya Eden Hazard dimainkan di sisi kiri serangan Los Blancos di laga ini Namun sialnya, Hazard hanya bertahan selama 28 menit saja Pasalnya ia harus ditarik karena mengalami cedera dan digantikan Vinicius Nasib sial Hazard Hazard bisa dikatakan sangat tidak beruntung di Real Madrid pada musim ini Pasalnya ia baru saja comeback di skuat El Real pada tanggal 31 Oktober mendatang Setelah mengalami cedera yang cukup panjang Namun sang playmaker malah terkena Covid-19 di tanggal 7 November kemarin Alhasil ia harus menepi lagi Tercatat ia hanya 5 kali bermain semenjak pulih dari cedera Namun lagi-lagi ia harus absen karena cedera ini Bikin ancaman Di laga melawan Deportivo Alaves Dini hari tadi Hazard sebenarnya tampil cukup apik Ia lumayan membantu serangan El Real untuk mengejar ketinggalan Pasca Alaves mencetak gol di awal pertandingan Ia sempat membuat peluang berbahaya di menit 20 Namun tembakannya berhasil dipatakan oleh Pak Kejo Kalah Real Madrid sendiri akhirnya kalah di pertandingan tersebut Gol Casimero gagal menyelamatkan El Real dari kekalahan setelah Joselo juga mencetak gol di babak kedua Tiga dosa Real Madrid usai dipermalukan Alaves di La Liga Spanyol Terselip tiga dosa Real Madrid usai dikalahkan secara memalukan Oleh Deportivo Alaves pada pekan ke-10 La Liga Spanyol Real Madrid kembali mendapatkan hasil minor di pentas La Liga Spanyol Usai ditekuk dengan skor 1-2 oleh tim papan tengah Deportivo Alaves Dikandang mereka sendiri Estadio Alfredo Di Stefano Minggu 29 November 2020 dini hari waktu Indonesia Barat Los Blancos sudah berada dalam penderitaan usai ditumbangkan Dengan skor 1-4 oleh Valencia pada awal bulan ini Sebelum ditahan imbang oleh Villarreal dengan skor 1-1 Namun dengan hasil semalam mereka tidak pernah menang di La Liga Spanyol Sepanjang bulan November ini Bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi Usai menaklukkan Inter Milan 2-0 di Stadio San Siro Pada pentas Liga Champions Madrid sudah kebobolan pada menit ke-5 Lewat eksekusi penalti Lucas Perez Ada tiga kesalahan yang dicatat oleh tim besutan Zinedine Zidane ini Apa saja itu? Keteledaran lini pertahanan Dengan gol Lucas Perez pada laga ini Makarel Madrid telah kebobolan penalti 5 kali Dalam tiga pertandingan terakhir di La Liga Spanyol Sebelumnya Carlos Soler mencetak hat-trick dari titik putih Untuk membawa Valencia menang dengan skor 4-1 Lalu Gerard Moreno menyetarakan kedudukan untuk Villarreal pada pekan lalu Dengan cara yang sama Ini merupakan suatu rekor Berdasarkan warta dari marka Karena Real Madrid telah menjadi tim yang paling banyak memberi hadiah penalti Yaitu 5 kali Kepada lawan-lawannya di La Liga Spanyol pada musim ini Bersama dengan Real Valadolid Lini serang buang peluang Real Madrid menguasai 68% aliran bola dalam pertandingan ini Dengan sukses melakukan 20 kali percobaan dan 9 diantaranya tepat sasaran Dengan jumlah percobaan dan tingkat ketepatan sasaran sebanyak itu Hanya satu yang masuk ke gawang Alaves melalui Casemiro pada menit-menit akhir Ketiadaan Karim Benzema mungkin berkaitan dengan keefektifan lini serang Madrid saat ini Namun tentu mereka harus belajar untuk tidak bergantung kepada sang striker veteran Dan mencoba lebih tajam lagi dalam memaksimalkan kans Eden Hazard masih dihinggapi sial Yang ini bukan benar-benar dosanya Namun Eden Hazard begitu dihinggapi kesialan Semenjak memutuskan melanjutkan karirnya di pentas La Liga Spanyol Bersama Las Blancas Kegemilangannya seperti di Chelsea seperti tak berbekas di ibu kota Spanyol Karena sang playmaker asal Belgia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan Pada musim lalu ketimbang beraksi di atas lapangan Madrid vs Alaves Marcelo dijambak, wasit cuek tak beri penalti Dijambak fitur Languardia di kotak penalti Wasit cuek dan tak memberikan penalti untuk Real Madrid Real Madrid takluk 1-2 dari Deportivo Alaves di Es Radio Alfredo Di Stefano Dalam melanjutkan La Liga Minggu 29 November 2020 Dini hari waktu Indonesia Barat Dua gol kemenangan tim tamu dibuat lewat penalti Lucas Perez pada menit ke-5 Dan Joselu pada menit ke-49 Sementara Los Blancas hanya mampu lewat Casemiro di menit 86 Dalam laga ini Madrid bisa dibilang dirugikan oleh keputusan wasit Adrian Cordero Vega Vega membuat keputusan kontroversial di menit akhir babak pertama Saat kedudukan masih 1-0 untuk Alaves Terlihat rambut Marcelo dijambak oleh back Alaves Victor Languardia di kotak penalti Namun Vega tak menganggapnya pelanggaran bahkan sama sekali tak mengecek far Dia menarik rambutku, dia menarik rambutku Teriak Marcelo seperti dikutip dari markah Vega tak menenggapi protes pemain asal Brazil tersebut yang meminta penalti Marcelo hanya bisa pasrah dengan hal ini Mantan wasit La Liga, Andujar Oliver menilai Vega membuat keputusan yang tidak tepat dalam insiden Marcelo Ia menegaskan Madrid layak mendapatkan penalti dan Languardia harusnya diganjar kartu merah Dalam tayangan ulang terakhir, Anda bisa melihat rambutnya dijambak oleh back tengah Alaves Kata Andujar Oliver soal insiden Marcelo Itu seharusnya penalti dan itu juga kartu merah bagi back itu karena dilakukan bukan dalam upaya merebut bola, tegasnya Madrid kini harus rela akibat keputusan kontroversial ini mereka harus kehilangan poin Hal tersebut bikin El Real kini terpaku di peringkat keempat pada raihan 17 angka Mereka terpaut 6 poin dari Real Sociedad di puncak klasemen Terima kasih telah menonton